Buktinya apa? Tadi dijelaskan Abu Ya itu Untuk Masanya Abah Aos Seperti Abah Faki Abah Faki pada masa Abah Anom Karena pada masa Abah Anom Waktu wakil Tarkin Abah Sepu Juga banyak yang gak yakin dengan Abah Anom Siapa yang masang badan Siapa yang benar-benar mengkampanyekan Adalah Abah Fah Di antara Wakil Tarkin Abah Anom Yang pertama Kali mengikrarkan Kemursi dan Abah Aos Adalah Abu Dan itu Gak gratis Resikonya Banyak disidang Pak disidang Kata Abu Ya Abu Ya diem aja Kenapa gak dikasih ngomong Terakhir di cemes Gak bisa di jawab Pak Jawabannya Pertanyaannya Kalau begitu Siapa Di antara murid Abah Anom Yang ibadahnya Yang ilmunya Yang ahlaknya Seperti Yang ibadahnya Yang ibadahnya Terima kasih telah menonton 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 Buya Beliau cinta kepada Aba Aos sampai kepada Yakin Buktinya apa? Tadi dijelaskan Abuya itu Untuk Masanya Aba Aos Seperti Aba Aba Fakih Aba Fakih pada masa Aba Anom Karena pada masa Aba Anom Wakil-wakil Tarkin Aba Sepu Juga banyak yang gak yakin Dengan Aba Siapa yang Masang badan Siapa yang benar-benar Mengkampanyekan Adalah Aba Fakih Di antara Wakil Tarkin Aba Anom Yang pertama kali Mengikrarkan Kemursi dan Aba Aos Adalah Abuya Dan itu Gak gratis Resikonya banyak Disidang Pak Disidang Kata Abuya Abuya diem aja Kenapa gak dikasih omong Terakhir Dicemes Gak bisa dijawab Pak Jawabannya Pertanyaannya Kalau begitu Siapa Di antara Murid Aba Aba Anom Yang ibadahnya Yang ilmunya Yang akhlaknya Seperti Langsung Pak Dicemes Pak Kayak deminan Menjanda Diem Pak Diem semua Iya sih Gak ada lagi Diakuin Pak Gak gratis Penghinaan Dimana-mana Murid yang begitu Sentianya Yang begitu Sekitanya Kabur semuanya Biarin Yang penting Bersama Dengan Aba Almar Ma'amar Mudah-mudahan Kita bisa sampai Sampai seperti itu Amin Yang kedua Abuya ini Murid jadinya Aba Anom Murid jadinya Aba Kalau kita kan Masih jadi murid Masih OTW Jangan Aku jadilah Saya masih jauh Saya masih OTW Kalau Abuya sudah Murid jadinya Aba Anom Murid jadinya Aba Buktinya apa Di Suryalaya Manakib Disaksikan oleh Ribuan Bahkan jutaan Mata Siapa yang Mimpin baca Tawasul Di antara Acara Manakib Yang paling sakral Adalah Tawasul Karena menyambungkan Antara orang Yang hadir Yang hidup Dengan orang Yang sudah Berpulang Bahkan Yang pertama kali Menyampaikan Ajangan Pertama Aang Aang Kemudian Dua usur Lalu yang menyampaikan Kepada Ajangan Kepada Abuya itu Siapa namanya Ahli Waridat Oke Omongannya apa Omongannya Ajangan Ajangan Akeh itu Jangankan Huruf Gundul Huruf Gundrul Juga Gak Baca Itu Akeh Tapi Ashab Sohibul Waridat Waridat Itu Hasil Daripada Wir Wir Disering Mendapatkan Ucapan 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 Yang tadi Lanuh Minuh Illa Alal Mughlisin Itu Nahunya Luar biasa Itu tingkatan Tingkatan Sanawiyah Harus Angerti Ini Akeh Gondrong Gagak Bisa Bahkan Kalau Kata Abak Baca Fatihah Juga Belum Lurus Abah Abuya Datang Kesurya Layak Dipanggil Ma'akeh Lanuh Minuh Illa Alal Mughlisin Abunya Kaget Juga Gak Paham Artinya Kok Ngomong Kayak Gini Maksudnya Apa Artinya Pastilah Kami Tidak Yakin Kami Tidak Percaya Kecuali Kepada Orang Orang Yang Itu Ucapan Siapa Bukan Ucapan Akeh Tapi Ucapannya Si Abdul Qadir Ucapannya Si Ma'arif Al-Karhi Ucapannya Abah Anam Abah Sepuh Setol Setol Itu Artinya Ikrar Keikhlasannya Abuya Dari Ahli Sil Maka Semenjak Itu Semenjak Itu Abuya Tidak Tergantikan Membaca Tawa Masih Ya kita Walaupun Bukan Anaknya Tampai Sama Betawi Bangga Juga Alhamdulillah Punya Tempat Yang Luar Biasa Murid Jadi Murid Jadinya Abah Aus Keyakinan Dengan Abah Aus Luar Biasa Saya Waktu Lagi Kemedan Palembang Kemedan Ikut Rombongan Tuh Itu Pas Di Medan Pas Di Medan Abis Acara Dari Full Acara Sampai Ke hotel Jum 11 Kita Baru Buka Mas Kasurnya Kayak Perawan Manggil Kita Udah Badannya Capek Perawannya Cakep Kita Kan Kita Tidak Tidak Kamar Madi Kita Kagak Enak Saya Satu Kamar Lagi Bab Buya Kan Repot Terus Kita Kan Lagi Ote Abuya Udah Jadi Abuya Kamar Mandi Kita Duduk Eh Abuya Sholat Kan Gak Mungkin Kita Tidur Kita Ikut Kamar Mandi Ikut Sholat Di Samping Buya Karena Kamarnya Kecil Samping Buya Kulhu Gak Sampai Sampai Pawa Wala Abu Wala Abu Wala Abu Kata Abah Jum Sebelas Sampai Jum Dua Harus Dilopi Karena Kita Pengen Ke Apa Namanya Pengen Ke Danau Toba Itu Pak Pas Sampai Danau Toba Itu Bis Itu Supir Bis Bingung Bingung Yang Ngomong Wah Ini Bakal Terlambat Pesawat Bakal Terlambat Kenapa Karena Dari Danau Toba Itu Gak Dikawal Wah Ini Macet Waduh Gimana Tolong Kata Abah Kita Naik Perahu Dulu Naik Perahu Bukan Diatif Pemandangan Mana Kip Dalam Masya Allah Dekasih Kopi Lagi Dulu Masih Boleh Kerokok Abah Kero Kayaknya Ngerokok Bener Tanya Bunda Ayah Banyak Saksinya Tuh Ya Bun Kita Tawarin Kayaknya Ngerokok Mundur Kebelakang Dimana Abah Kita Ngerokok Ketelen Wah Bingung Pak Kata Abah Kita Kita Ngerokok Kalau bisa Langsung Sekarang Kita Berangkat Gak Bokal Ketijar Kata Abah Sudah Saya Samping Buya Buya Gimana Tenang Ikut Abah Tenang Ikut Saya Kan Masih Nyampe Nggak Tenang Sampai Nanya Agilang Kalau Kita Terlambat Kira-kira Tiket Gimana Ya Angus Ya Angus Ya Masih Tenang Aja Bunya Gimana Tenang Ada Apa Ya Allah Itu Sampai Airport Medan Namanya Airport Apa Sampai Airport Medan Kita Masih Bisa Makan Itu Kita Masih Bisa Makan Masih Bisa 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 Beli Oleh Oleh Pak Murid Jadinya Abah Yang Terakhir Buya Itu Pulang Meninggalkan Banyak Sekali Yang Harus Dijaga Diantaranya Pesan Santren Kita Doakan Bisa Santren Semakin Yang Paling Mahal Lagi Buku Beliau Tadi Malam Saya Pulang Dari Kibitung Itu Bener Bener Saya Pulang Saya Lihat Kitab Saya Ambil Dulu Saya Pradikasi Pak Eko Seri Kalau Bisa Dianya Ditahkik Misalnya Karena Saya Sibuk Disertasi Melayani Pala Jahe Bukan Disertasi Jahe 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 Yang Seger Ya Tua Enggak Gak Bener Bener Tadi Malam Saya Sampai Jum Setengah Satu Selesai Semuanya Saya Ambil Bukunya Saya Baca Baru Kali Saya Baca Arisa Alkulukia Buku Luar Biasa Meskipun Ada Beberapa Saduran Saduran Dari Antroposia Dan Beberapa Macem Baca Ini Luar Biasa Ini Warisan Sangat Luar Biasa Tapi Ketawaduannya Kesoleh Itu Luar Biasa Ketawaduannya Maka Sebagai Ihya Ulmaut Menghidupkan Yang Meninggal Bukan Hanya Membicarakan Tentang Karomahnya Tapi Bagaimana Apa Yang Beliau Tinggalkan Maka Mudah-mudahan Kitab Yang Dibagikan Ini Nanti Bisa Kita Bikin Yang Baik Nanti Bisa Disebarkan Ihwan-Iwan Wajib Beli Kaga beli Kualat Bisa 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 Baca Buat Jimat Di rumah Akhir Tujuh Nanti Biar Semuanya Keuntungannya Buat Santre Buat Wafak Kalau Ketemu Kenapa Kitab Itu Nggak Diakui Dengan Aba Dengan Buya Tapi Ini Adalah Karyanya Aba Abuya Itu Benar-benar Sampai Apa Namanya Sa'alani Ba'dul Ikhwani Walastu Ahland Dizaka Sampai Begitu Yang Muka Ikhwan-Ikhwanku Untuk menulis Ini Yang memaksa Aku Akhirnya Aku tulis Meskipun Aku merasa Tidak berhak Menulis Buku ini Isi Buku ini Tentang Asma Lusnah Dan Doa Asma Lusnah Tapi Nanti Kalau doa Lihat Bagaimana Abah Termasuk Doa Yang tadi Saya baru Dengar Karena Belum Ada Maklumat Dari Abah Jagat Jadi Kalau Belum Gini Biar Tidak Rancu Biar Tidak Rancu Pertemuan Wakil Talkin Sudah Dampalkan Sudah Dampalkan Sudah Dampalkan Sudah Sudah Ambil Itu Belum Sibuk Masih Janda Ya Ya Bukankah Kalau Belum Ada Maklumat Kita Sudah Semakan Nih Maklumat Harus Dari Maklumat Abah Jagat Diketahui Oleh Sekfri Itu Baru Itu Maklumat Yang Resmi Tapi Kalau Wakil Talkin Siapapun Mengatakan Dari Abah Kalau Bukan Belum Maklumat Jangan Dian Itu Tiga Tapi Kalau Tadi Kan Sudah Ada Maklumat Amalkan Amalkan Jadi Alhamdulillah Kita Datang Kesini Cinta Kepada Abu Ya Abu Ya Cinta Kepada Abah Aos Cinta Kepada Abah Anom Mudah-mudahan Kita Digolongkan Kepada Mereka Semuanya Wallahum Mabikillah Kau Bitarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada